Halo, saya Natania Pasco dari FTB 3Away Kali ini kita akan membuat dressing Yaitu basic vinaigret Oke, basic vinaigret Kemudian kita akan membuat turunannya yaitu mustard vinaigret Oke, langsung saja kita lihat Baik, kita langsung saja masuk ke bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat basic vinaigret Yang pertama disini kita ada sinijar Kemudian kita disini ada salt paper Disini mustard untuk turunan dari basic vinaigret tersebut Nah, disini kita ada salad oil atau sejenisnya Disini lebih dominan kita menggunakan salad oil Oke, langsung saja kita masuk ke step Pertama kita masukkan vinaigret Kemudian salt paper Sesukupnya saja Kemudian kita Jika kurang kita tambahkan lagi Lalu kita tambahkan salt oil Terima kasih telah menonton! Disini kita menggunakan sekitar 62 gram ya Vinaigret Dan saltnya 3 gram Peppernya 1 gram lebih Kita menggunakan salad oil sekitar 188 miligram Milih Nah, saya kira-kira penampakannya seperti ini teman-teman Jadi dia Kita Mencari tekstur yang liquid ya Semuanya liquid Yaitu kental Setelah dia mengental Seperti ini Artinya ini sudah jadi Seperti ini Dan kita akan mencoba rasanya Rasanya seperti Rasanya seperti hasilnya dapat Pedis dari peppernya juga ada Dan Sangat cocok untuk salad buah Seperti Apple Dan yang lain Seperti itu teman-teman Ini Sangat pas Kuantiti dan Kuantiti dan Terasanya Sangat pas Kira-kira seperti ini Dia Vinaigretnya Terasa Dan oilnya juga terasa Teman-teman Jadi itu saja tadi Basic Vinaigret Kemudian kita kembali Langsung saja ke Turunannya Baiklah selanjutnya Kita akan membuat turunan dari Basic Vinaigret ini Apa? Yaitu Master Vinaigret Oke, baiklah Kita akan menambahkan Master Di sini Kita sudah punya Basic Vinaigret tadi Yang sudah kita buat Kemudian kita tambahkan Master saja Seperti ini Kira-kira teman-teman Oke, langsung saja Kita aduk Ini adalah turunan Dari Basic Vinaigret Ada beberapa turunan Dari Basic Vinaigret Yaitu lah Master Vinaigret Tapi kita Di sini Lebih dominan Ke master Kita aduk Sampai Dia menyatu Dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah kita Tambahkan Master Kemudian kita aduk Sampai dia Kita campur Sempurna Ya, setelah beberapa menit Kita mengaduknya Kita akan mendapatkan Tekstur yang seperti ini Semilipid Teman-teman Nah, di sini Kita sudah selesai Mengaduk Kira-kira seperti ini Dia lebih jauh Dari Vinaigret Yang Basic-nya Kemudian kita akan Merasakan Clevernya Oke Siap 3, 2, 1 Rasanya Oke Mantap Dan Di sini Mustardnya Sangat terasa Teman-teman Sangat menyegarkan Ketika dicampur Dengan Salat Nah, itu dia tadi Cara pembuatan Basic Vinaigret Dan Turnannya Yaitu Mustard Vinaigret Oke Dan itu saja Saya Natalia Prasityo Dari TV3A Terima kasih